Pantai Larangan Banyak sampah yang disebabkan karena kurangnya perhatian dari masyarakat yang membawa sampah sebarang Banyak yang membawa sampah, tinggalkan saja di tempat ini Lalu ada juga sampah kiriman yang berada di laut dan menop di pantai ini Bisa kita lihat bersama bagaimana kotornya pantai ini yang memakibatkan berbagai polusi Salah satu polusi apa, Brat? Polusi udara Karena bau-bau sampah dari hasil kiriman atau pembuangan dari warga-warga sekitar Membuatkan bau-bau yang tidak enak, tidak enak di museum Banyak lagi polusi seperti polusi tanah, air semua warga Dan terserap tanah, terserap sampah yang bawunya tidak enak Itu sangat membayakan bagi kesehatan warga Baik kesehatan pernafasan dan juga kesehatan pencernaan Kita lihat kondisi pandai larangan yang saat ini kita melihat Buat meminimalisir keadaan pantai larangan adalah salah satunya dengan kerja bakti Kerja bakti yang bisa dilakukan yaitu pimpinan Itu kan, di golongan masyarakat Bersama-sama membersihkan pantai larangan dengan menggunakan gerakan mengungut sampah Setelah dirakan mengungut sampah, masyarakat juga bisa meminimalisir layannya Dengan seperti sosialisasi Agar masyarakat tahu dan sadar akan bahaya sampah Lalu masyarakat juga bisa menenap polusi kembali di sekitaran pantai larangan Ada pantai larangan teriat besi dan tidang Untuk menarik para wisatawan menunjukkan pantai larangan Bukan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita dengan Bapak Sunardi Warga masyarakat asli sini ya Pak? Bucu Ngagung Bucu Ngagung Kita akan menanyakan Ini sampah yang di sini Pak? Terutama seperti boju-boju kita lihat Itu mulai datang mulai kapan Pak? Apa? Ini bulan saya ini Selawat ya? Sudah lama ya Pak? Tapi ke sini itu semakin parah ya Pak? Kita lihat Pak? Iya Berapa tahun yang lalu belum separah ini Itu karena ada kiriman dari luar atau gimana Pak? Enggak Dari tengah laut gitu Tengah laut Terus ke sini Terus di sini Sudah sering ada kegiatan yang ambil sama enggak Pak? Kecipakti gitu Enggak ada Belum ada ya jadi ya Pak? Belum tersentuh Sering Bukan bila sampah? Iya Sering Sampah Pengambilan sampah di sini Sering Oh raja Oke Jadi pengambilan sampah tetap ada Dari biasanya anak sekolah gitu ya Pak? Iya Sejauh ini Sampai yang di sini mengganggu aktivitas Bapak enggak Pak? Iya Adalah caranya itu memang mengganggu Jauh juga Pak Iya Ini kan juga Enggak Ada upaya dari pemerintah untuk disawaknya kepada masyarakat dalam pembersihan pantai ini ya Pak? Iya Jadi kalau pantai kita bersih Kita harapkan pengunjung bisa datang ke pantai sekarang Munjung-Mabung di Kamatan Kramat Agar juga ekonomi warga juga naik Juga terbantu Kalau banyak pengunjung Itu harapan dari masyarakat desa Munjung-Mabung Kamatan Kramat Kabupaten Degal Semoga bisa didengar yang di atas Dan juga bisa segera ditindaklanjuti Agar pantai ini menjadi pantai yang bisa menjadi objek wisata di Kabupaten Degal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sintailah lingkungan kita Jagalah lingkungan kita Dengan cara tidak membuang sampah sebarang Karena apa yang akan kita beri kepada anak cucu kita Bila kita telah merusak lingkungan dan kekayaan alam Terima Terima